Ini dia Oza Rangkuti Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya nama gue Oza ya gue dari Cipete Tadi gue kesini naik pasar Yang tadi naik pabrik Boleh lah ya Karena naik pabrik gak apa-apa kalau ditunggu kan Boleh lah Gue seneng banget bisa diundang di boleh stand up indo ya Tadinya mau dateng pake jersey kang Tapi jersey gue udah gak ada yang muat Jadi ini gue pake seragam wasit ya Seragam wasit smackdown sih lebih tepatnya ini Atau ini dianggap jersey juve juga masih bisa Iya kan Iya Udinese juga boleh kan Udinese juga garis-garis Garis-garis ya Garis-garis Gue pertama nonton bola itu dulu tahun 98 ya Tahun 98 gue dulu nonton di Cibubur gitu Gue pas kecil di Cibubur Jadi gue gak tau tuh berita apa aja yang terjadi di Jakarta, di Indonesia gitu Gue gak ngikutin masih kecil kan Dulu gue pikir tragedi 98 tuh pas Brazil dibantai bang Gue kira pas Brazil dibantai tuh tragedi 98 Tapi ternyata bukan ya Ternyata bukan pas Brazil dibantai gitu Ternyata pas Cina dibantai gitu Di Bantai di World Cup kan maksudnya Cina kan main juga waktu itu PL dunia 98 soalnya Gak lolos kualifikasi kan Itu kan tragedi bagi pemain tim Nas Cina bang Gue dulu pas kecil tuh jagoan gue Oliver Bierhoff gitu striker-striker Jerman gitu kan Alasan gue milih dia adalah karena David Beckham udah di-take-in abong gue duluan gitu Gak boleh sama bang Udah kayak milih Power Ranger bang Gak boleh sama loh Soalnya pas kecil kayaknya Kalau anak-anak seumuran gue pasti jagoannya Beckham semua Karena anak kecil dulu kalau ngefans tuh masih Mandang fisik ya kan Gak boleh jago doang tuh harus ganteng juga Gue pas kecil kalau main bola dulu jersey temen-temen gue tuh Ya Beckham, Del Piero, Beckham, Del Piero Gak ada pernah yang pake jersey turam gitu Padahal turam jago juga Jersey Edgar Davids gitu Gak ada yang pakai loh Gak ada David Simon masih ada temen gue satu dulu Dia keeper karena Dan gue ngeliat tim Nas Jerman juga Sekarang tuh kayak udah gak keren gitu ya Karena kapten lah menurut gue Kayak Newer tuh gak terlalu Beri wibawa banget gitu Jerman tuh dari dulu tuh perlu kapten sama pemimpin yang Kayaknya tuh wibawanya ada gitu Kayak dulu Hitler gitu kan Betul wibawa banget gitu Itu pemimpin kan Pemimpin itu Hitler loh Gue main bola juga gak bisa banget gitu ya Gue tuh dari jaman SMA dulu temen gue sering main futsal gitu Cuman gue gak pernah ikut gitu Soalnya gue ini pas SMA nih gue anak Anak pinter gue lah pas SMA gitu Gue sampai ikut program yang Apa itu namanya ya Kan orang SMA 3 tahun ini kita jadi cuma 2 tahun doang apa namanya itu Akselerasi Bukan drop out Anak 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 pinter emang pinter bolos maksud gue Soalnya gitu Soalnya gue dulu sering kesiangan ya kan Karena gue kan Gue dulu SMA di Jaksel Jadi dari jaman SMA tuh gue udah sering party emang Maksudnya party di Dota ya temen-temen Main partian gitu Begadang di warnet Jadi kesiangan gitu Nah yang males tuh kalo di DO tuh omongan Omongan wali kelas kita ya kan Ngomong ke nyokap gue gitu Ibu Sebenernya Oza ini bukannya bodoh gitu Tolol Jahat banget wali kelas kayaknya Nggak Oza ini bukan bodoh gitu Dia cuma males bu Dia tuh bisa ngikutin pelajaran Cuma dia jarang masuk gitu Akhirnya gue coba buktiin pas kuliah nih Kuliah kan lebih susah katanya kan Cuma ternyata bener gitu Setelah kita Kalo kita masuk kelas Dengerin dosen Tugas ngerjain Sebenernya yang gue rasain Kuliah sama SMA sama SMA gitu buat gue Sama aja dalam artian Kuliah gue drop out juga Ternyata emang tolol Ternyata bukan males ya Salah tuh wali kelas gue Ya gue tuh paling gak bisa olahraga gitu Dulu kalo di SD gue Suka ada lari estafet gitu Biasanya dua kelas tuh nonton Terus siapa yang lagi lari tuh Disupport gitu Misalnya namanya misalnya Abdur gitu Ayo Abdur Ayo Abdur gitu Nah nanti pas tongkatnya di gue Terus gue lari Itu gak ada yang support Mereka malah ngetawain gue gitu Dua kelas tuh ngetawain gue Suka katanya Wah ini larinya aneh Larinya lelet gitu Gue bilang emang lari aneh Kayak gimana sih gue lari Masih pake kaki kok gitu Kecuali gue lari pake Mio gitu Baru aneh Gitu Lari gue tuh dulu dibilang aneh gitu Makanya gue Kalo diajak main futsal Sekarang selalu dikasih posisi Yang larinya paling dikit ya Yaitu supporter Support beli minum Support booking lapangan Gitu-gitu aja Gitu Sebenernya Nama gue nih Deket banget gitu Sama bola Makanya gue kadang malu Gak bisa main bola gitu Nama panjang gue tuh Nozanda, Arsena, Arangkuti Itu karena kakek gue tuh Demen Arsenal gitu Sehingga gue dikasih nama Arsena gitu Cuman pas gue kecil Gue nyoba untuk suka Arsenal gitu Cuman Wah kok gak bisa-bisa gitu Kayak gue suka Henry-nya doang Ini apa kakek gue Bukan kakek kandung Gue bilang Gue malah demennya Milan gitu Dulu pas gue kecil ya kan Cuman Yaudah lah gue pikir nama Yaudah lah nama doang gitu Nama Arsena Bukan berarti harus jagoin Arsenal ya kan Milan Cyrus juga belum tentu Milan jagoannya dia Gitu Cuman mungkin emang nama adalah doa Makanya kadang gue ngerasa Kayak karir gue nih mandek-mandek aja Kayak Arsenal gitu Mungkin kalo nama gue Nozanda, Madrid, Arangkuti Sekarang gue udah kaya ya Udah bisa beli Ronaldo mungkin gue sekarang Cuman pemain bola favorit gue itu Widodo sebenernya ya temen-temen Widodo karena dia hebat menurut gue Dia awalnya di Jawa dulu gitu kan Dia menguasai Jawa dulu gitu Maksudnya dia main di Gresik United Baru dia pindah ke Jakarta gitu Main di Persija gitu kan Baru dia menguasai Indonesia akhirnya gitu Dia main di Timnas gitu Maksud gue Widodo gitu Widodo Cahyono Putro gitu Maksud gue Duh korang nih loh Gak susah ya Apalagi kalo di TikTok pasti AVP loh itu Terus segitanya dari gue maksudnya Keren 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 k